Intro Bupati Minahasa Insinyur Royko Octavian Roring dan Wakil Bupati Minahasa Robidonukambe menghadiri ibadah syukur hut ke 188 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim di Tombatu, Minahasa Tenggara pada hari Rabu 12 Mei 2019 Bupati dan Wakil Bupati Ror Erde bersama jejaran PMK Minahasa saat tiba di lapangan pukul 10.30 di Taman Kota Tombatu di Sambut Tarian Kabasaran Perayaan ini didahului dengan refleksi bagaimana sejarah pekabaran Injil masuk di tanah Minahasa yang diperankan oleh pemuda dan pemaja Gemim Selanjutnya ibadah syukur dipimpin Kadim Ketua Badan Pekerja Majelisi Nodo Gemim Pendeta Dr. Hein Arina yang mengambil nats firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15-31 Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyatai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran Masih dalam prosesi ibadah, Ketua Sinodo Gemim, Pendeta Dr. Hein Arina melantik dan mengukuhkan Bupati Minahasa Insinyur Royke Octavian Roring sebagai Ketua Umum Pembangunan Rumah Sakit Kau Puson Langwan dan juga Wakil Bupati Minahasa Robidonu Kambai sebagai pengarah dan untuk Ketua Hari yang dipercayakan kepada Penatua Winnie Talumewo Sekretaris Ronald Rundegan serta Bendahara Syamas Riki Montong Acara ini turut dihadiri Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap yang juga sebagai Ketua Umum Panitia Wakil Bupati Mitra selaku Ketua Harian Panitia Bapak Yoke Legi Wali Kota Manado Viki Lumintut, Forkopim dan Minahasa Tenggara dan seluruh Pendeta, Guru Agama dan Pelayan Khusus Sinodo Gemim Dari Minahasa Tenggara, Tim Sulut News TV, Kristian Tangkere melaporkan Terima kasih telah menonton!